Masih muda, tampan dan cantik, banyak prestasi dalam berkarya tentu juga akan membuat mereka berkaya alias banyak duit. Tampangnya bisa kita temukan sehari 5 kali di stasiun TV berbeda atau di waktu yang bersamaan. Atau lagunya bisa kita dengar di mal manapun saat kita kunjungi. Siapa yang tidak suka dengan mereka, masih muda tapi punya banyak talenta. Berondongnya Yuni Syara ini memulai karirnya sebagai pemeran pembantu dalam sebuah sinetron pada usia 15 tahun. Raffi Ahmad mulai banyak dikenal sebagai pemain sinetron. Bukan Raffi namanya kalau tidak mencoba hal-hal yang baru. Walau suaranya tidak sebagus aktingnya, Raffi dipercayai Melik Guslo untuk ikut bergabung dalam grup vokal BBB. Pundi-pundi uang hasil jerih payah Raffi pun semakin terlihat. Terbukti dengan dimilikinya berbagai jenis barang mewah seperti rumah, mobil sport, dan motor gede sebagai hobi barunya. Cowok yang dulunya hobi gonta-ganti pacar ini sekarang sedang menikmati menjadi seorang produser FTV. Mungkin sambil mengumpulkan pundi-pundi untuk nikah ya, Raffi? Putra dari pasangan Adi MS dan Memes ini memulai karir sebagai pianis tunggal dalam konser Musikademia Twilight Orchestra. Kemudian Kevin membuat sebuah grup band yang bernama Andante. Namun sayang, band itu tidak bertahan lama. Tidak cepat putus asa, Kevin membuat sebuah grup band lagi yang bernama Fiera dan mampu bertahan sampai sekarang. Dengan memanfaatkan Aji Mumpung ketenarannya saat ini, Kevin memulai banyak usaha baru seperti Distro dan memproduseri sebuah girl band bernama Prinses. Saking fokusnya dengan karirnya saat ini, Kevin memilih untuk menunda pacaran dulu. Takut pacarnya cemburu dengan pekerjaan katanya. Oke deh Kevin, ditunggu karya-karyanya ya. Gita Gutawa, yang memiliki karir sama dengan ayahnya Erwin Gutawa, sudah memiliki segudang prestasi di usianya yang belia. Dimulai dengan duetnya bersama ada band, Gita Gutawa langsung mendapatkan nominasi duet terbaik dalam sebuah penghargaan musik Indonesia. Tanpa ingin mendompleng nama besar sang ayah dalam pembuatan album, Gita Gutawa membuktikan diri dengan keberhasilannya mendapatkan platinum dalam waktu 4 bulan. Meski sempat beredar foto-foto dirinya yang sedang merokok, Gita menepis anggapan buruk masyarakat dengan fokus kuliah di Universitas Birmingham, Inggris. Oke, tetap fokus kuliah ya Gid. Jangan sering-sering pulang ke Indonesia. Nanti jadi diomongin lagi loh.